Hari ini kita melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, yaitu berupa kegiatan pendampingan psikiater dan edukasi kesehatan jiwa masyarakat. Kegiatan ini sebetulnya merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kesehatan bersama Rumah Sakit Marjukimahdi yang salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan pendampingan psikiater dan edukasi kesehatan jiwa di Puskesmas Cicangkal. Penderitaan oleh Gigi di nilai Puskesmas Cicangkal saat ini kurang lebih 50-60 penderitaan. Hadir hari ini kurang lebih antara 20-30 karena ada beberapa yang sudah stabil mereka bekerja. Jadi ada yang bekerja, ada yang mereka akan dibangkili oleh keluarganya, atau mereka yang kondisinya saat ini tidak dalam keadaan tenang. Melalui kehadiran lintas sektor yang kita undang, dari kecamatan, dari desa, kemudian ada perwakilan dan dinas sosial. Ini memberikan dukungan, baik itu kebijakan, teknis, administrasi, dan lain-lain, sehingga pelayanan terhadap pasien gangguan jiwa ini menjadi lebih lengkap. Yang khusus di sini adalah dengan bergabungnya dompet buah apa, ikut mendukung acara kegiatan dengan sumbangan sembakonya, ini menambah kemeriahan kegiatan ini. Tadi ada sedikit tambahan untuk keluarga yang berupa sembako, namun yang terpenting adalah kita semua lintas sektoral saling memberikan kontribusi semampu kita dalam mendukung program kesehatan jiwa masyarakat ini yang diinisiasi oleh pihak Tomasakit Jiwa Marjukimah di Bogor. Mari kita sama-sama peduli terhadap orang dengan kegiatan buah jiwa. Stop pemasungan ODGJ, sehat jiwa, pulih, produktif, mandiri. Kamu paten Bogor, sehat jiwa, pulih, produktif, mandiri. Terima kasih telah menonton!